Halo leh, nyong mau share nih perjalanan menuju Jepang kemarin, plus kayak apa sih isolasinya, yuk simak. Begitu mendarat, kita langsung chat administrasi leh, sama screening covid. Nah karena nyong kesini pakai biasiswamun busyo, tak usumex, nyong dapatlah pinjaman smartphone. Smartphone-nya kayak gini nih, isinya tuh aplikasi buat merekod kondisi sama posisi kita selama isolasi. Aplikasinya tuh isinya Kokoa, My SOS, sama Google Map. Seperti apa? Di video ini ntar tak tunjukin kayak apa fungsinya. Kayak gini nilai kamarnya nih. Ada pengja kerja, ada kursi, terus itu di belakang koper itu ada lemari es sebenarnya. Terus kita lihat kamar mandinya kayak apa. Kayak gini nih. Ini kayak kamar mandi hotel pada umumnya sih ya. Terus ini lemari baju. Nah ini nih gak kalah penting nih leh. Kita harus tahu informasi terkait jalan darurat. Ayo apaan sih? Kita buka jendela ini belakang nih. Ini bukanya dari atas tarik. Sebenarnya ini bagus kalau kalian suka foto-foto. Tapi sayangnya jendelanya itu bukanya dikit dari atas. Bentarannya ya leh. Di hotel ini tuh ada gym di lantai 2. Tapi student gak boleh masuk. Yaudah ya. Terima-terima nih aja. Jangan lupa kalau lari itu tumitnya diangkat. Biar gak dikira ada pasukan gajah lewat. Biar gak dikira ada pasukan gajah lewat. Terima kasih telah menonton! Biar gak dikira ada pasukan gajah lewat. Terima kasih telah menonton! Biar gak dikira ada pasukan gajah lewat. Terima kasih telah menonton! Biar gak dikira ada pasukan gajah lewat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini bermanfaat bantuan! Dan bisa bisa menonton! Terima kasih telah menonton! Dan berikutnya kamu akan mendapatkan pesan video call. Nah, ini nih video call. Dapet, kita cuma perlu pengetahuan wajah kita aja. Selama 30 detik. Kalian pada posisi seminar atau kelas itu harus dijawab saat itu juga. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati